Intro Sekeritariat Kesehatan untuk pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut di 3 cabang olahraga di Kabupaten Aceh Tengah Pihak Kesehatan siagakan 72 paramedis dan 10 ambulans di 3 lokasi cabur di Takengon Pihak Dinas Kesehatan Aceh Tengah untuk melayani kebutuhan kesehatan para atlet dan petugas PON 21 Aceh Sumut yang dilaksanakan 3 cabang olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah untuk cabur bright, triathlon, dan berkuda Pihak Tim Kesehatan atau Dinas Kesehatan Aceh Tengah telah menyiapkan 10 ambulans dan 72 tim medis dan tim kesehatan untuk pelaksanaan event PON mulai 8 kemarin hingga 20 September 2024 nantinya Di lokasi venue Pacuan Koda pihaknya menyediakan 5 tim dengan 4 ambulans dan 1 tim ruang kesehatan Triathlon, 4 tim dengan 3 ambulans di cabur bright, 1 ambulans, dan 1 tim di ruang kesehatan Untuk penanganan darurat pihaknya telah menyiapkan berbagai kebutuhan seperti alat medis habis pakai beberapa alat emergensi lainnya sesuai dengan standar pelaksanaan PON 21 ini Untuk Rumah Sakit Rujukan, pihak Dinas Kesehatan sudah menyiapkan 2 rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut nantinya di Rumah Sakit Umum Daerah atau Beru Takengon dan Rumah Sakit Gayo Medical Center Ada dari provinsi, kemudian beberapa mungkin alat-alat kesehatan yang sudah dibantu di kita untuk bidang kesehatan khususnya di Kabupaten Jatengah Kita juga mempersiapkan 10 bulan kemudian ada 72 personil tenaga medis maupun juga tenaga kesehatan dan tim sekretarian Nah tentunya ini 72 tim ini yang akan bekerja lebih kurang dari tanggal 8 sampai tanggal 20 di Kabupaten Jatengah Di sini kita sudah menentukan baik itu di bidang cabang olahraga Tidatlon itu kita ada 4 tim dengan 3 ambulan kemudian di pacuan kuda itu kita ada 5 tim 4 ambulan dan 1 tim di ruang kesehatan kemudian ada di grid itu ada 1 ambulan dan 1 tim di ruang kesehatan Dari Aceh Tengah, Tim Leiputan, Aceh TV melaporkan